Cuma di sini nih, main game gak pake ribet! Download Christian Club! Ayah kenapa? Bo... Bo... Ayah kayaknya mau meninggal deh, Bo. Eh, dah sembarangan kalau ngomong. Bo, Madi serius, Bo. Madi gak boong. Kok lo bisa ngomong gitu sih? Bo, ini tanda-tandanya banyak banget, Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bo? Tadi kan ayah pulang takziah dari rumah Pak Zakaria. Terus? Terus kok ayah pulang-pulang lemes ya? Terus ayah dimana sekarang? Ada di kamar. Ibu apaan sih? Mau lewat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kenapa? Duduk, Dik. Lihat ayah, Dik. Kamu harus segera menikah. Cari perempuan yang sayang kamu. Dan juga sayang sama keluarga kita. Tetap. Jaga kakak kamu, Layla. Dan ponakan kamu, Nina. Karena kamu nanti akan bertanggung jawab terhadap hidup mereka nanti setelah ayah meninggal. Kau bongong. Iya, iya. Madi turutin semua nasihat ayah. Sekarang ayah mau makan. Kalau ayah mau makan, nanti biar Madi beli nasi padang, nanti lauknya pakai rendang sama paru. Nanti kalau rendang sama parunya nggak ada, Madi beliin deh. Sampai kebojong gede. Nanti? Nggak. Lu ayah nggak lapar. Ayah mau istirahat. Ya udah deh, ayah istirahat ya. Pok. Pok. Iya kenapa sih? Ayah, Pok. Ayah kenapa? Pok. Pok. Ayah kayak mau meninggal deh, Pok. Eh. Jangan sembarangan kalau ngomong. Pok, Madi serius, Pok. Madi nggak bohong. Kok lu bisa ngomong gitu sih? Pok. Pok. Ini tanda-tandanya penyak banget, Pok. Mirip. Nih, tadi waktu Madi ke warung Bang Somat lagi nongkrong, datang tuh Pak Hartono. Dia baru pulang takzirah dengan Pak Zakaria. Nah, dia cerita. Kalau Pak Zakaria itu sebelum meninggal, dia tuh nasihat macem-macem ke anak-anaknya. Nah, ayah sama, Pok. Dia nasihat dirimanya macem-macem. Berarti kan mau meninggal, Pok. Aduh. Gue nggak percaya yang begituan. Nggak percaya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenapa? Bapak kesel, Bu, sama Puri. Ya makanya, Pak. Nggak usah bawa-bawa masa lalu. Eh, kalau itu emang bikin kesel, Bu. Tapi ada lagi yang bikin kesel, Bu. Apaan? Puri nawar harga. Cetak undangannya murah banget. Masa dari 1.500 jadi 1.000? Hah? Masya Allah itu sih, Puri bener-bener ya. Dari dulu sampai sekarang bener-bener pelit ya. Perhitungan banget. Padahal dia aduh janji mau cetak di Bapak loh. Ih, Bu, Bu, telepon juga nih lama-lama. Loh. Kok ibu lebih tahu soal Puri? Eh, enggak sih, Pak. Loh? Kok minumnya di minum sih, Bu? Ya Allah. Ini kan buat Jihan. Ya, keren buat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PT. Duduk, Pik, duduk. Gimana, Pik? Nama-nama peserta lomba udah kumpul semua? Udah, PRT. Ini daftarnya. Gimana sih? Enggak apa-apa. Yaudah, kalau begitu nanti peserta lomba harus ada di lapangan semua. Siap, Pak RT. Pokoknya, Pak RT terima beres. Eh, tapi... Maaf, PT. Tapi apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Eh, konsumsi buat peserta ada kagak? Ya, ada lah. Kirain mau ngomong apa. Alhamdulillah. Yaudah, kalau begitu PT. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari, Pak RT. Semangat, Pik. Pi, itu yang lomba-lomba gitu hadiahnya ada, Pik. Ya, ada lah. Pi, sama ini, Pi. Kalau yang telur yang ditaruh di sendok, di boko ngulut itu, hadiahnya apa, Pik? Eh, udah nanti aja lah. Serius nih? Iya. Hai! Udah-udah aneh, dunia-nya handphone. Hahaha. Tapi, nggak mungkin lah. Itu dari mana ya? Beran-aneh aneh aja dulu. Hahaha. Hai! Hai! Bapak. Nanti, Jihan sama Nina mau ikut lomba Agustusan di lapangan. Oh, gitu. Terus? Nanti, kalau Jihan menang, kasih hadiah ya, Pak. Hmm... Iya, Jihan. Kalau nanti kalian menang, ibu kasih hadiah. Asing! Makasih ya, Bu. Sama-sama. Bapak kenapa sih? Enggak. Emang Bapak kenapa? Kalau Jihan minta hadiah kayak tadi, jangan lama-lama jawabnya. Nanti disangkanya Bapak nggak punya duit. Kenapa? Bapak beneran nggak punya duit? Enggak. Oh. Oh iya. Bapak tadi diajakin ikut perlombaan tujuh belasan di lapangan. Ibu juga insya Allah ikut abis pengajian. Iya, boleh. Bu, Bapak pergi ke warung Bang Sumat ya? Ya? Oh, kenapa, Pak? Mbak Hilda jadi ikut pengajian. Oh, jadi insya Allah. Oh, kalau gitu Nina biar di sana dulu ya, Mbak, sama Jihan. Soalnya saya juga mau ikut ke pengajian. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Nanti barengan aja ke pengajiannya ya. Oh gitu. Yaudah nanti biar saya jemput Mbak Hilda ya, Mbak. Oh iya, iya. Terima kasih. Tengah. 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 Terima kasih.